Celotehan Alif Cepmek viral di TikTok dan media sosial lainnya Ya, Alif Cepmek adalah salah satu kreator konten yang berhasil menjadi sorotan gegera celotehan dan personanya yang menyerupai Dilan Alif terkenal lewat gaya bicaranya yang mirip kekasih Milea itu Kamu sedang ada di kanal Youtube Jaih Brennan, kita akan bahas Alif Cepmek alias Dilan KW Setelah kamu klik tombol subscribe dan like videonya, sudah? Yuk kita mulai! Alif punya ciri khas mencolok yang tak dimiliki oleh konten kreator lain yakni Rambut Cepmek alias Cepak Mekar Ditambah lagi, celotehan uniknya seringkali membuat orang lain tertawa Seperti misalnya, kamu nanya, kamu bertanya etan ya Tapi, dibalik keviralan yang dia rai saat ini Alif sudah melewati serangkaian jalan hidup tidak mudah Hambatan demi hambatan dia lalui selama berusaha menjadi konten kreator Pertama kali terjun ke media sosial sebagai konten kreator Alif Cepmek tak langsung menyerupai Dilan Kala itu Alif masih berusaha mencari konten apa yang sekiranya diminati oleh netizen Mulai dari joget TikTok, hingga konten seolah mirip artis Sayangnya, video yang sudah dia buat sedemikian rupa dan meraih jumlah penonton hingga jutaan harus hilang seketika Pada saat itu aku coba ngevideoin mirip sama Rafi Ahmad Itu kan viewersnya gede, jutaan, tiba-tiba langsung hilang Ujar Alif, dikutip dari Youtube Melanie Ricardo Tak bisa dipungkiri, Alif mengaku begitu terpukul lantaran kerja kerasnya lenyap begitu saja Meski begitu, hal tersebut tak lantas menurutkan semangat Alif dalam berkarya Sedih banget, ini kenapa direport mulu, udah capek-capek bikin, tapi aku gak nyerah, kata Alif Meniru gaya bicara Dilan bisa menirukan gaya bicara Dilan seperti saat ini tidaklah instan bagi Alif Cepmek Dirinya mesti berlatih keras setiap harinya agar benar-benar biru menyerupai Dilan saat bicara Emang udah belajar kata-katanya, jangan rindu ya berat kamu gak akan kuat biar aku saja Kata Alif kan aku belajar, latihan terus-terusan, dicoba berulang kali, ujar dia lagi Usaha Alif menirukan logat khas Dilan tak sia-sia Banyak yang mulai setiap menanti setiap konten Alif lantaran gayanya yang seperti Dilan Lama-kelamaan, Alif pun semakin viral lewat celotehannya yang unik Misalnya saja kamu nanya ya, kamu bertanya Tanya ya, serta di akhir kalimat dia sertakan kata Rauer Berasal dari keluarga sederhana Alif Cepmek selalu jujur ketika ditanya soal kondisi keluarganya Ayahnya adalah seorang kuli bangunan dan ibunya bekerja sebagai tukang cuci Fakta ini tak pernah ditutupi oleh Alif Cepmek Seiring dengan kesuksesannya, Alif pun kini mulai bisa membantu kedua orang tua maupun membelikan barang-barang untuk sang adik Ngebantu-bantulah, kadang beliin adek barang kaya sepeda, kata Alif Tarif endorse Rp20 juta kesuksesan Alif Cepmek sampai viral di jagad media sosial membuat tarif endorsenya pun ikut naik Jika semula Alif memasang tarif sebesar Rp300.000 sampai Rp2.500.000, kini bayaran Alif untuk satu kali posting endorse bisa mencapai puluhan juta Sekarang Rp20 juta, serius, kata Alif bahkan Alif Cepmek mengaku bayaran termahal dalam hidupnya menyentuh angka Rp25 juta Kendati demikian, Alif Cepmek tak menutup kemungkinan untuk membantu para pelaku UMKM yang memiliki budget minim Uang yang Alif Cepmek terima memang terbilang cukup banyak, tapi dirinya enggan menghabiskan semua penghasilannya saat ini Alif Cepmek lebih pilih menabung pendapatannya untuk masa depan Menurut Alif, dirinya tak pernah tahu apa yang kelak bakal terjadi Kan umur masih 18 tahun, gak tahu nantinya akan jadi apa Jadi mendingan disimpan aja dulu sampai banyak, tuturnya Ada pun dalam doa Alif, dirinya selalu memohon kepada Tuhan agar diberikan kesuksesan dalam hidupnya